Hai pagi-pagi banget aku tiba-tiba dapat siriman silver fly button lagi itu di channel yang armi laquehorin jadi omg aku excited banget temen ini buka saya tidak nyangka banget aku punya tiga silver fly button ya guys akhirnya aku tunjukin foto tiga ngasih berduhatanku oh my god namanya armi laquehorin lihat-lihat guys tuh oke guys aku makasih banget atas dukungan kalian sampai saat ini akhirnya aku bisa punya silver fly button tiga guys oh my god aku nggak nyangka banget sih tapi terima kasih buat kalian semua armi laquehorin halo guys welcome back to my channel YouTube Oke guys jadi video kali ini guys aku bakal reaction video dari youtuber usia jadi katanya dia itu sedang membuat challenge telepon masya and the bear di jam 3 pagi ya kalau kalian yang belum tahu aku juga udah pernah membuat challenge telepon masya di jam 3 pagi cek di channel aku armi laquehorin dan sekarang tuh aku tuh pengen guys lihat video dari youtuber usia ini gitu guys dia juga membuat konten telepon masya di jam 3 pagi gitu loh guys ya dan aku sangat kepo banget kan dia satu negara tuh sama si masya kan sama-sama Rusia gitu loh jadi aku kepo banget dan apakah ini nggak kalah serem ya pasti bener-bener creepy banget jadi langsung aja kita bakal tonton videonya cuplikannya guys luka dia udah nggak pakai baju putih betul oh my god yukrantau bambu ada yang hampirin dia sampai rumah juga dong Oh itu kayak suara beruangnya Masya gak sih tadi Oh dia tetep pake pacu supreme Tapi bukan warna putih sekarang Warna coklat Oke itu udah jam 3 pas ya guys Di HPnya dia Jadi guys dia itu pengen challenge Selain Masya di jam 3 pagi Dan semoga Masya tidak menelur dia ya guys Soalnya dia kan satu negara tuh sama si Masya Jadi dia itu dengerin lagu Masya Terus diputar balik gitu guys Karena itu bahaya banget Kalau dengerin lagu Masya Diputar balik Kalau di kayak Di balik gitu loh guys suaranya Jadi serem banget sih Ih merinding banget Suaranya kayak gitu sih jadian Kok musiknya jadi serem banget Kaget aku Oke excited banget ya guys Apakah bisa nelponnya Oke guys dia disini udah mulai Menelepon Masya nya ya guys ya Bener-bener bahasanya Gak usia banget Sebet banget lagi ngomong ya Jadi intinya dia itu pengen Nelpon Masya Dan Ada suara musik Jadi gak jelas guys musiknya Kayak suara-suara Oh cio Nah pokoknya Nelpon Masya Nah pokoknya Nelpon Masya Jadi suaranya tuh aneh banget ya Suara lagu Masya Diputar balik gitu Jadi kayak Merinding gak suaranya tuh Kayak duckweb banget gitu Jadi kayak creepy banget Suaranya Tiba-tiba ada suara berduang gak sih Tiba-tiba dia telepon sama si Masya ya guys Oh my god serem banget sih Gila ini serem banget Diangkat Udah diangkat sama dia Gelap banget Kenapa gelap banget Waryu Masya Saya masih ada suara musiknya Lagi itu gak sih Oh iya Itu kayak Ada yang muncul guys Tapi gelap banget gitu Oh itu Masya ya guys Kelihatan dikit Tapi tetep gelap Ada sama ada kayak Suara-suara musiknya Nanti itu Itu keliatan kayak Mukanya Masya gak sih Itu yang pink-pink Apa sih Kok gak jelas gitu suaranya Oh my god Itu kayaknya Apa sih merah-merah itu guys Tiba-tiba gelap lagi guys Oh my god Mati lampu Mati lampu Mati lampu Tiba-tiba Gesejangan Sampai si Masya Neror ke rumahnya dia Soalnya kan Dia satu negara tuh Sama si Masya Sama-sama Rusia Takunya kayak dia Kena teror gitu Jadikan Pertama dia udah Kayak Melanggar tantangan Untuk Momentan lagu Masya Diputar balik Terus ya Tiba-tiba telepon Sama si Masya Oke Dia hidupin lampunya lagi Aku kira mati lampu Ternyata cuma dimatiin gitu Lampunya sama si Masya Kali iya yang matiin Dia masih dengerin suara musiknya lagi guys Oke suaranya juga lumayan serem sih musiknya Dia masih nekat banget Dengerin lagu Masya Dia masih nekat banget Dengerin lagu Masya Dia gak kapal Apa ya Kalau di telepon Masya Laki gitu loh Apalagi sampai di teator Tadi udah Lampunya tiba-tiba mati Ya kan Ada suara beruang Lagi-lagi ada suara beruang Masya Tidak Oh my god Tidak 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 Tiba-tiba Pintunya Lalu Tidak Apa yang terjadi guys apakah ada seseorang oh my god di dalam kayak ada tulisan oh my god tulisannya apa ya apakah bisa kita artikan oke oke ini beneran sih dia di teror si fix dia di teror bentar guys aku bakal translate dulu aku translate dulu ya guys please kita translate dulu ini apa artinya yang dari kaca mati jadi artinya mati oh iya guys ini artinya mati guys gila tapi ini bahasa tulisan malaysia jadi ternyata artinya die gitu guys gila sih itu kede banget sih oh my god ada beruang ya guys pas dia kayak lihat di bundaran pintu dia ngintip disitu kayak ada beruang lewat gitu guys gede banget dan terlihat jelas sekali ya guys dia sampai di teror dong guys dia mau mulai membuka pintu guys kemudian kayak kemudian kayak kemudian kayak dibuka buka cia gitu oke mereka sembunyi guys mereka sembunyi mereka sembunyi sembunyi di kamar mandi oke kayaknya dia berhasil masuk guys oh my god dia berhasil masuk guys ke dalam apartemennya wah gila ini seram banget sih suaranya bener-bener kayak beruang gitu oh my god ayo lo mau kemana itu bener-bener oh my god oh my god gila sih aku takut sih orangnya ini malah ketahuan guys oh my god ruangnya masuk ke dalam ruangan ya guys dia kayak bawa apa sih tadi kayak masya guys warna pink si beruangnya bawa apa ya oh my god dia kayak mau ambil sebuah gagang sapu untuk senjata ya guys ya oke dia pungsi dulu pakai gagang itu supaya dia tidak bisa masuk jadi pakai gagang sapu guys oke oke si cowoknya ambil sembunyi dulu dia selamat oke semoga dia selamat oke si cowoknya sembunyi di kamar mandi guys oke dia masuk ke sini guys udah hampir sempat lagi guys gila aku takut guys kalau sih kebuka doang ke kamar mandinya semoga dia tidak bisa masuk ke dalam kayak ruangan showernya guys semoga dia gak bisa masuk ke ruangan mandinya itu guys udah jam 4 pagi oke dia udah menghilang guys jadi beruangnya itu menghilang kalau udah jam 4 pagi jadi dia ada cuma kayak aktif di jam 3 pagi aja guys kalau jam 4 pagi dia udah menghilang oke akhirnya dia menghilang ha tiba-tiba di meja makan yaitu kayak ada lilin ada 5 buah lilin dan ada lambang satanis kita katanya dikasih kayak masya kepala masya yang udah jadi tengkora guys gila ini serem banget sih oh my god jelas banget kayak itu kayak apa penutup rambutnya masya dan rambutnya masya yang pirang itu ya guys wah serem banget sih gila kayak satanis gak sih itu bener-bener serem sih kayak kepala tengkora gitu ngeri-ngeri banget sih oke guys udah selesai videonya gila sih kayak satanis gitu gak sih oh my god oke guys ini sampai sih dulu videonya jangan lupa buat like, comment, dan subscribe thank you for watching dadah bye